Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Ahmad Kardiman di Adkar Channel Sikap simpatik yang dilakukan pasukan Rasulullah SAW Dan pasukan kaum muslimin membuat penaklukan kota Mekah berjalan tanpa pertumbahan darah Dalam proses fathumakah Rasulullah SAW melakukan suatu tindakan yang amat bijaksana Yaitu memerintahkan kepada para sahabatnya untuk tidak merusak dan mengotori kota Mekah dengan peperangan Kedatangan Rasulullah SAW dan kaum muslimin digunakan sebagai strategi perang Urat syarab dan hanya untuk memberi peringatan kepada kafir Quraish bahwa umat Islam kini telah bangkit Dan menjadi masyarakat maju yang siap menghancurkan tradisi jahiliyah mereka Kemudian pasukan kaum muslimin memasuki kota Mekah Rasulullah SAW memerintahkan untuk membuat tema di sekitar kota Mekah Hal ini dimaksudkan untuk menyiapkan segala sesuatunya dengan matang Dalam kesempatan ini Abu Sufyan mendatangi perkenahan Rasulullah SAW dan menjatakan diri masuk Islam Seorang sahabatnya Al-Abbas berbisik kepada Rasulullah SAW bahwa Abu Sufyan adalah seorang yang senang berbangga dan dipuji Maka Rasulullah SAW ingin menggunakan pengaruh Abu Sufyan Guna menghentikan upaya sementara kaum muslim Mekah melawan Rasulullah SAW demi menghindari pertumpahan darah Maka Rasul mengumumkan beberapa hal sebagai berikut Pertama, siapa yang memasuki rumah Abu Sufyan maka dia akan memperoleh keamanan Yang kedua, siapa yang masuk ke lingkungan Ka'bah maka dia akan memperoleh keamanan Yang ketiga, siapa yang memasuki masjid maka dia aman Dan yang keempat, siapa yang tinggal di rumahnya menutup pintunya maka dia pun akan mendapatkan keamanan Melihat jumlah kaum muslim yang demikian banyak dengan diiringi suara takbir Orang-orang kafir kules tidak mampu berbuat apa-apa Dalam hatinya timbul ketakutan jika kaum muslimin akan membalas dendam kepada penduduk Mekah Karena telah diusir dari tanah kelahirannya Namun ketakutan itu tidak terbukti dengan sikap kaum muslimin yang memasuki kota Mekah dengan damai Dan akhirnya pasukan muslimin memasuki kota Mekah tanpa perlawanan Dengan memakai sorban berwarna hitam tanpa berpakaian ikhram Rasulullah SAW bertawap dengan menaiki unta beliau Ketika itu beliau tidak memaksakan diri untuk mencium hajar aswat Karena yang bertawap cukup banyak Tetapi beliau sekedar menunjukkannya dengan menggunakan tongkat beliau Itu sebagai pengajaran kepada umatnya agar tidak berdesakan Apalagi bertengkar dalam upaya mencium hajar aswat Ketika itu di sekeliling Ka'bah ada sekitar 360 buah patung dan berhala Rasulullah SAW menusuk patung-patung dan berhala itu dengan tongkat atau panah beliau Hingga berjatuhan menjadi berkeping-keping Pada saat yang sama beliau membaca Quran Surat Al-Isra Surat ke-17 ayat 81 Dan katakanlah kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap Sungguh yang batil itu pasti lenyap Rasulullah SAW menggan memasuki Ka'bah sebelum dibersihkan dari segala bentuk kemusyrikan dan kedurakan Beliau memerintahkan untuk menghancurkan patung atau gambar yang berada di dalam Ka'bah Setelah bersih barulah beliau memasukinya bersama Usama, Bilal, dan Usman bin Tolhah pemegang kunci Ka'bah Dalam kesempatan itu juga Rasulullah SAW memerintahkan Bilal bin Rabah untuk naik ke atas puncak Ka'bah dan mengumandangkan azan untuk pertama kalinya di Mekah Setelah menaklukkan kota Mekah, manusia berbondong-bondong memeluk Islam pada tahun ke-10 Hijriah Rasulullah SAW melaksanakan ibadah haji dan itulah satu-satunya ibadah haji yang dilakukan beliau bersama seratus ribu orang Amnesti yang dianugerahkan Rasulullah SAW kepada penduduk Mekah menimbulkan kekhawatiran kaum Ansar yang demikian mencintai Rasulullah SAW Mereka khawatir jangan sampai beliau enggan kembali ke Madinah Tetapi Rasulullah SAW menenangkan mereka bahwa beliau akan bersama mereka di Madinah Sehidup semati, kekhawatiran ini sangat beralasan dan pernah disampaikan pada saat terjadi bayat akobah ke-2 Tetapi Rasulullah SAW sejak itu bahwa beliau akan selalu bersama mereka di Madinah Demikianlah setelah 19 hari beliau bermukim di Mekah, akhirnya beliau kembali ke Madinah Sejak itu pula beliau mengingatkan penduduk Mekah bahwa Tidak ada lagi hijrah ke Madinah sejak kemenangan di Mekah yang ada tinggal niat yang tulus melakukan kebajikan disertai jihan berjuangan mewujudkannya Hadis riwayat Bukhari Muslim Berbicara Haji Wada Haji Wada adalah haji yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada tahun ke-10 Hijriah Ia dinamai demikian karena ketika itu Rasulullah berpamitan dengan umatnya dan menyatakan bahwa Siapa tahu aku tidak dapat lagi bertemu kamu semua setelah tahun ini Rasulullah SAW mendorong kaum muslim untuk ikut berhaji dengan beliau Rasulullah SAW bermaksud menunjukkan kepada semua kaum muslim bagaimana berhaji yang sebenarnya Sesuai yang diajarkan Allah SWT kepada Nabi Ibrahim AS Dan yang disyariatkan pula kepada Rasulullah SAW dan umat Islam yang mampu melaksanakannya Ajakan Rasulullah SAW disambut antusias oleh seluruh kaum muslim yang selama ini sudah merendam rindu dengan Ka'bah Maka berdatanganlah kaum muslim dari seluruh penjuru hingga berkumpul 100 ribu jamaah menuju Baitullah memenuhi panggilan Allah Pada hari Sabtu tanggal 25 Zulqadah tahun ke-10 Hijriah Setelah salat zuhur empat rakaat di Masjid Nabawi dan menyampaikan beberapa tuntunan Berkaitan dengan ibadah haji Rasulullah berserta rombongan berangkat menuju Zulullah Ulaifah yang merupakan mikot penduduk Madinah Pada hari ke-8 bulan Zulhejah yaitu bertepatan dengan hari Tarwiyah Beliau berangkat menuju Mina dan salat lima waktu di sana Pada paginya beliau menetap sebentar sampai matahari terbit Kemudian melanjutkan perjalanan hingga sampai di Eropah dan menemukan tenda telah terpasang di Namiroh Di perut lembah itu sekitar 144 ribu manusia berkumpul di sekitar beliau Beliau pun bangkit untuk berkhutbah dan menyampaikan beberapa pesan dalam khutbahnya Pertama janganlah berlaku kasar dan aniaya Kalian semua manusia terhadap istri-istri mereka Yang kedua Jangan menuntut balas pembunuhan di zaman jahiliah dan jangan riba Yang ketiga jangan pula saling membunuh dan jangan menjadi kafir sepeninggal beliau Dan berpeganglah pada kitab Allah SWT dan sunnahnya supaya tidak tersesat Yang keempat sesungguhnya tidak ada nabi setelahku dan tidak ada umat baru setelah kalian Yang kelima Hendaknya semua kaum muslimin saling bersaudara Tidak ada kelebihan satu kaum dengan kaum lainnya kecuali ketakwaannya Yang keenam Tunaikanlah zakat kalian dengan lapang dada Yang ketujuh Berhajilah kalian ke Baitullah Yang kedelapan Patuhilah pemimpin-pemimpin kalian Niscaya kalian masuk surga Haji Rasulullah SAW ini selain dikenal dengan nama Haji Wadah Dinamai juga dengan beberapa nama lainnya Antara lain Hajal Islam Karena ini adalah Haji Rasulullah SAW yang pertama dan terakhir sesuai dengan tuntutan Islam Sebagaimana haji itu juga yang menjadi rujukan kaum muslim dalam pelaksanaan ibadah haji Yang sedikit ataupun banyak berbeda dengan haji kaum musyri Yang kedua Hajatul Balaw atau haji penyampaian Karena dalam khutbah Rasulullah SAW Ketika itu Satu saja yang beliau tanyakan kepada jamaah adalah Apakah aku telah menyampaikan Yakni ajaran agama Islam Jawaban ini beliau inginkan Agar menjadi saksi di hari kemudian Bahwa memang beliau telah menyampaikan ajaran secara khusus Pada haji ini Rasulullah SAW menyampaikan kepada umat Islam Rincian ibadah haji secara lisan dan praktik Yang ketiga Hajatul Tamam Atau haji kesempurnaan Karena pada hari Arapah saat Rasulullah SAW wukum Turun penegasan Allah SWT Tentang kesempurnaan agama dan kecukupan ni'matnya A'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Urimadjum alaykum al-mayita wal-dem wal-ahmul khinzir Wa ma uhila liqairillah bih Wal-munkhaniqatu Wal-maukudatu Wal-muteradiyatu Wal-natihatu Wa ma haqal assabu Ila ma dhakkaitum Wa ma dubi'a alal nusumi Diharamkan bagimu memakan bangkai, Darah, daging babi, dan daging nyewan yang disembelih Bukan atas nama Allah Yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang terkam binatang buas Kecuali yang sempat kamu semelih Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala Dan diharamkan juga mengundi nasib dengan ajlam anak panah Karena itu suatu perbuatan fasik Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu Sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka Tetapi takutlah kepadaku Pada hari ini, telah aku sempurnakan agamamu untukmu Dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu Dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu Tetapi, barang siapa terpaksa karena lapar Bukan karena ingin berbuat dosa Maka sungguh Allah maha pengampun lagi maha penyayang Quran Surat Al-Ma'idah Surat kelima Ayat 3 Sekembalinya dari Haji Wadah pada akhir bulan Sabar tahun 10 Hijriah Sekembalinya dari Makam Baki Rasulullah Sehingga di rumah Aisyah Rasulullah merasakan sakit kepala dan semakin lama semakin sak Hingga hari Senin tanggal 12 Rabiul Awak tahun 11 Hijriah Atau bertepatan dengan tanggal 8 Juni 623 Masei Beliau wapad di rumah Aisyah Demikianlah materi Fatuh Makkah Atau penaklukan kota Makkah Bagian kedua tamat Mudah-mudahan bermanfaat Wallahu'alam bisawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh